Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabi Wa alihi tahirina wa sahabati ya jema'in Amma ba'd Kita sampai pada halaman 40 Al-Wahdah Al-Khamisah Unit yang kelima Ad-Rasul Khamis Pelanjuran yang kelima At-Tabarruku Bil-Amwad Mencari Barakah Dari Orang Mati Al-Kalimat Al-Jadidah Kosa Kata Baru Turbah Atau Turab mananya Datil Tanah Barakah Berkah Arbabun Tuhan-Tuhan Istamadda Yastamiddu Mengambil Rahibun Dahsyat Hasyarayuh Syaru Dikumpulkan Tidak ada keraguan Inqazah Inqazun Menyelamatkan At-Tabarruku Bil-Amwad Mencari Barakah Dengan Orang Mati Artinya Mencari Berkah Dan Mengharap Mendapatkannya Famanil Tafata Orang Yang Sudah Tergadun Gandrum Dengan Orang Mati Yastamiddu Yastamiddu Minhum Naf'an Akan Berusaha Mengambil Mengandalkan Dari Mereka Manfaat Atau Barakah Atau Berkah Fakalit Takhadahum Arbaban Maka Orang Ini Telah Menjadikan Dia Sebagai Tuhan Tuhan Selain Allah Dan Tidaklah Kesirikan Kaumnya Nuh Atau Orang Setelahnya Minal Alamin Dari Alam Ini Kecuali Dari Jenis Yang Ini Wa Agam Syirki Dan Kesirikan Yang Terbesar Mukhatabatul Mauta Bil Hawa'ij Yaitu Mengajukan Permohonan Segala Kebutuhan Kepada Orang Mati Wa Kitabatul Awrak Dan Juga Menuliskan Di Kertas Wafiha Kemudian Di Dalam Kertas Sebut Ada Tulisan Ya Maulaya Wahai Tuan Ku If'al Kerjakan Kada Ini Wa Kada Itu Wa Wad Utti Wa Wad Uttibi Aleyha Kemudian Meletakkan Minyak Wangi Di Atasnya Wa Akhlu Turbatihah Mengambil Sebagian Tanahnya Wa Tabarruku Biha Dipakai Untuk Mencari Berkah Dengannya Wa Wairu Zalika Dan Yang Lain-Lain Minal Umuril Muharramah Yang Termasuk Perkara Yang Diharamkan Allati Intasharat Fil Mujtana' Al-Islami Yang Tersebar Di Masyarakat Islam Intisharon Rohiban Penyebaran Yang Sangat Dahsyat Sekali Wa Minha'ulai Dan Jantara Mereka Adlah Man Ya'taqidu Annal Mayita Yasma'u Kalamahu Ada Yang Meyakini Mengira Bahwasannya Mayut itu Bisa Mendengar Ucapannya Wa Yastajibu Lahu Bisa Mengabulkan Doanya Wa Hala Khilafu Majia'a Fil Quran Al-Kirim Dan Ini Menyelisih Apa Yang Ada Dalam Al-Quran Al-Kirim Fakat Akhbar Allah Fi Kitabihi Allah Sudah Mengamarkan Di Dalam Kitabnya An-Isa Bin Maryam Tentang Isa Bin Maryam An-Nahu Bahwasannya Dia Berkata Tidaklah Aku Mengatakan Kepada Mereka Kecuali Yang Kau Perintahkan Kepadaku Yaitu Ali Abudullah Menyembah Kepada Allah Saja Rabbi Warabbakum Yang Dia Adalah Tuhanku Dan Tuhan Dan Aku Selalu Menyaksikan Mereka Selama Aku Masih Hidup Ketika Engkau Sudah Mengufatkan Aku Engkau Yang Maha Dekat Dengan Mereka Dan Engkau Terhadap Segala Sesuatu Maha Menyaksikan Di Dalam Ayat Ini Al-Kirima Yang Mulia Ini Dalilun Ada Dalil Bawasannya Orang Yang Mati Maka Dia Sudah Tidak Punya Kemampuan Melihat Lagi Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Hidup Sama Sama Sekali Tidak Punya Pengetahuan Tentang Yang Masih Hidup Maka Bagaimana Mungkin Manusia Berdoa Kepada Mayit Yang Tidak Tahu Kondisi Dia Tidak Tahu Apa Yang Dia Lakukan Ataupun Yang Dia Katakan Allah Subhanahu Subhanahu Ta'ala Fiatin Ukhra' Allah Ta'ala Berfirman Dalam Ayat Yang Lain Betapa Sesatnya Siapa Yang Lebih Sesat Daripada Orang Yang Berdoa Kepada Selain Allah Yang Tidak Bisa Mengabulkan Doanya Sampai Hari Kiyamah Mereka Tidak Tahu Apa Yang Ditujukan Doa Kepada Mereka Waktu Itu Manusia Dikumpulkan Mereka Saling Bernusuhan Dan Mereka Mengingkari Peribadahan Yang Dilakukan Kepada Mereka Allah Subhanahu Mengabarkan Dalam Ayat Berikut Ini Yang Pertama Bahwasannya Orang Mayit Seorang Mayit Seorang Yang Sudah Mati Yang Ditujukan Doa Kepadanya Tidak Bisa Mengambulkan Atau Memberi Tanggapan Kepada Orang Yang Berdoa Asali Yang Kedua Wa'ana Hadal Mayita Si Mayit Ini Ghafirun Anibda'i Dia Tidak Tau Tentang Orang Yang Berdoa Kepadanya Wadawati Apa Isi Doanya Juga Tidak Tidak Tau Sama Sekali Asalis Yang Ketiga Wa'ana Hadal Mayita Yakunu Yawmal Kiamah Aduwan Padahal Kiamat Mayit Ini Nantinya Akan Menjadi Musuh Lihad Terhadap Orang Yang Hidup Tadi Ini Yang Dia Berdoa Kepadanya Maka Penganut Tauhid Adal Orang Orang Musyrik Di dunia Dan Akhirat Maka Tidak Dilauk Mencari Berkah Dengan Orang Orang Mati Dan Mencari Meminta Kebutuhan Minhum Dari Mereka Hadasa Bainal Muslimina Ini Terjadi Di Kalangan Kau Muslimin Ketika Mereka Menjauhi An Kitabi Rabbim Dari Kitab Rabbim Mereka Dan Sunnah Nabi Mereka S.A.W. Ketika Mereka Menggantung Ya Bergantung Dengan Khurafat Mengandalkan Khurafat Dan Juga Hoax Yang Tidak Selalu Yang Tidak Ada Sumber Sama Sekali Maka Kewajiban Para Da'i Yang Mengajak Kepada Allah Adalah Da'wat Las Mengajak Manusia Kepada Agama Yang Murni Menjauhkan Mereka Dari Kisikan Dan Juga Bid'ah Sampai Umat Ini Islam Ini Bisa Berjalan Di Dalam Jalannya Yang Sahih Allati Rasulullah Sallallahu Wa'alaikumsalam Wa Taraka Ummatahu Alaihi Sampai